Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Untuk menekan lonjakan angka kasus COVID-19, pemerintah meningkatkan level PPKM menjadi level 3 di Jawa dan Bali. Namun, disertai pelonggaran di pusat perbelanjaan dan pembelakuan PTM di sekolah dengan kapasitas siswa 50%. Peningkatan angka kasus COVID-19 kembali meningkat signifikan. Kasus harian kini menyentuh lebih dari 40.000 hingga 50.000 kasus dalam satu hari. Dan DKI Jakarta menjadi wilayah penyumbang terbesar, yakni lebih dari 10.000 kasus dalam satu hari. Tingginya peningkatan angka kasus diperkirakan berasal dari COVID-19 varian Omikron. Meski gejala yang ditimbulkan tidak seburuk varian Delta, namun tingkat penularannya lebih tinggi, yaitu dapat menular dari orang ke orang hanya dengan berpapasan. Menyikapi hal ini, pemerintah menaikkan level PPKM menjadi level 3 untuk wilayah Jawa-Bali. Dengan status ini, pemerintah ingin mengurangi kerumunan di area perkantoran, seperti di DKI Jakarta yang sudah diizinkan kembali menerapkan work from home dan menerapkan work from office dengan kapasitas maksimal 50%. Meski mengurangi kerumunan dan mobilitas warga di area perkantoran, namun operasional mal dan tempat perbelanjaan masih tetap dibuka dengan kapasitas 60% dengan jam operasional hingga pukul 9 malam. Selain itu, pembelajaran tatap muka atau PPM terbatas juga masih berjalan dengan kapasitas 50%. Baik, untuk mengetahui seberapa efektif PPKM level 3 ini dan apa yang perlu dievaluasi dari kebijakan PPKM level 3 ini, kita langsung membahasnya bersama Bapak Diki Buniman, selaku epidemiolog Griffith University. Selamat siang Pak Diki, apa kabar? Salam sehat. Selamat sore, Pak Diki. Dan ini, alhamdulillah sehat, situasi juga baik di Australia. Baik, selamat sore waktu di Australia ya Pak Diki ya. Ini kita lagi-lagi kalau bertemu pasti membicarakan atau mendiskusikan bagaimana sih kondisi terkini di tanah air begitu ya kalau kita lihat dengan adanya ancaman Omikron dan sekarang kita mendapatkan lonjakan kasus lagi. Nah sebelum kita bahas seperti apa kebijakan PPKM berlevel yang kemudian juga menjadi upaya untuk menekan angka kasus, bagaimana Pak Diki melihat angka kasus saat ini yang terus melonjak bahkan sudah dipuncak, melebihi puncak delta di tahun lalu begitu Pak Diki. Apakah sebenarnya kita masih terus akan mengalami puncak atau kita sudah berada di puncak lonjakan kasus nih Pak Diki untuk insight-nya? Ya, pertama sebagaimana situasi dunia, Omikron ini masih menjadi ancaman dan trennya masih meningkat di banyak wilayah termasuk kawasan ASEAN dan ini juga di Indonesia. dan sekali lagi untuk melihat kita melewati puncak atau tidak itu biasanya memerlukan waktu satu minggu dan saat ini tampaknya kita belumlah pada posisi ya bisa confidence kita melewati puncak. Karena apa? Karena tren dari angka reproduksi masih terus meningkat, jauh di atas satu, itu menunjukkan ya kasusnya masih terus menginfeksi ya, ada infeksi yang terus berkelanjutan dan ini berakibat pada namanya pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan positif ya berarti belum melandai, kalau pertumbuhannya sudah negatif, nah dia akan mulai melandai. Nah ini masih positif dengan juga tes positivity rate yang jauh di atas 5%, bahkan lebih dari 3 kali lipatnya. Ini menunjukkan bahwa kasus infeksi yang di masyarakat jauh lebih besar dibanding yang diletemukan atau dilaporkan dan artinya infeksinya terus terjadi. Nah ini yang kita alami saat ini dan tentu ini harus memberi pesan kewaspadaan pada kita semua bahwa ini belum berakhir. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa Omicron ini sebagaimana varian of concern lain, termasuk Delta, yang walaupun saat ini angkanya melebihi Delta, namun tingkat hunian rumah sakitnya masih belum seperti waktu Delta. Karena waktu Delta di 50 ribuan rumah sakit itu penuh. Sekarang lebih dari Delta rumah sakit nggak penuh kan? Nah ini bukan berarti bahwa Omicron ini bisa kita anggap. Enggak, tapi ini sebetulnya kabar yang menunjukkan efektivitas vaksin. Bahwa kita punya modal yang lebih baik waktu Delta. Ini yang harus disadari oleh semua pihak sih. Jangan sampai menganggap atau meremehkan Omicron ini. Karena Omicron ini, saya sampaikan sebetulnya kali-kali pada banyak pihak, ini membawa ada yang disebut dengan namanya fenomena denominator. Apa itu fenomena denominator? Jadi kalau satu patogen, maka itu bakteri, virus yang menyebabkan wabah, cepat sekali menulang, mudah menginfeksi, maka dia akan membawa yang disebutnya fenomena denominator. Denominator ini artinya orang sakitnya banyak. Orang sakitnya banyak, orang yang terinfeksinya juga banyak. Nah ini membuat potensi orang meninggalnya juga jadi banyak, orang yang dirawat rumah sakitnya jadi banyak. Karena apa? Satu persennya mungkin sama dengan Delta, dengan Omicron ini. Tapi jumlah orang sakit dari 10.000, satu persennya dari Delta kan cuma 100. Tapi kalau karena ini Omicron ini bisa 4-5 kali lebih banyak dari Delta, berarti ada 50.000 misalnya. 50.000, satu persennya itu ada 500.000. Nah ini menunjukkan meskipun Omicron ini seperti terkesan lemah, jumlah orang yang membebani fasis akan bisa jadi banyak. Ini yang harus kita sadari. Oke, sebagai catatan berarti memang kesimpulannya belum dipuncak, tapi memang ini masih menuju terus adanya peningkatan kasus, peningkatan kasus yang semakin signifikan begitu ya Pak Diki. Nah ini tadi yang menarik, bagaimana kemudian penanganan pemerintah melihat juga adanya karakteristik Omicron yang berbeda. Kalau kita lihat tadi juga Pak Diki menjelaskan bahwa jangan sampai yang terkonfirmasi sebenarnya sudah banyak, tapi akhirnya dianggap enteng. Apa yang harus dievaluasi? Apalagi kalau dari awal pandemi mungkin pemerintah sudah menggencarkan adanya 3T, kemudian sekarang juga digencarkan kembali vaksinasi untuk upaya perlindungan. Apa yang bisa dievaluasi Pak Diki? Pertama, sebetulnya dari sisi trennya, di global bahkan termasuk nasional dan lokal, tren 3T ini sebetulnya menurun, relatif menurun karena beberapa alasan mungkin ada, karena keterbatasan finansial, dukungan dana, ataupun juga banyak orang tenaga kesehatan kita yang sakit. Ini bisa terjadi. Dan ini terjadi di level global juga. Bahkan ini juga bisa terjadi karena fokus prioritas dari setiap pemerintah sudah mulai bergeser lebih ke arah pemulihan aspek di luar kesehatan. Karena beberapa negara sudah merasa punya modal yang besar untuk imunitasnya. Cakupan vaksinasinya yang dua dosis sudah rata-rata di atas 80%. Makanya kita mendengar banyak beberapa negara di Eropa, termasuk Australia ini mengarah pada pelongaran, lebih dikatakanlah berdampingan dengan COVID-19 ini. Nah, tapi dalam konteks kita, kita sebenarnya belum pada tahap yang relatif aman itu. Karena cakupan vaksinasi dua dosis kita masih di... Memang sudah ada peningkatan ya, 65%-an. Tapi kalau disebut aman, relatif memadai, ya harusnya 80%-an. Dan itu harus masih kita ketijak. Termasuk dua dosis untuk yang lansia ini banyak wilayah, terutama luar Jawa, masih di bawah 50%. Artinya di bawah 50% ini berbahaya. Selain itu, yang harus kita lihat juga, pahami bahwa di Indonesia angka kematian ini trennya meningkat. Sekarang sudah tiga digit. Tiga digit berarti sudah seratusan lah. Nah, ini adalah pesan penting. Karena angka kematian adalah indikator keparahan satu wabah. Kalau terjadi, jangankan tiga digit. Satu digit saja itu menunjukkan ada yang masalah di intervensi hulu, yang ke masyarakat, yang dekat ke masyarakat. Apa itu pendeteksi dininya, penjangkauan kunjungan rumah, sampai ke hilir. Hilir itu di rumah sakit. Bisa saja, kalau sekarang saya percaya dokter-dokter kita rumah sakit itu sudah jauh lebih berpengalaman. Tapi, apa mereka jumlahnya cukup sekarang? Apakah mereka tidak kelelahan? Apa mereka cukup proteksinya? Kemudian, apakah pasiennya ini juga cepat dirujuknya? Atau kondisi ketika dirujuk sudah parah? Nah, ini yang menjadi bahannya harus dievaluasi. Karena kematian itu memberi pesan ada kelemahan dari aspek intervensi dari hulu ke hilir. Nah, ini yang masih terjadi. Dan di sisi lain juga, kita melihat bahwa jangan sampai ada komunikasi yang membuat masyarakat jadi tidak waspada. Artinya, saya sampaikan happy talk. Happy talk tentang Omikron, ya oke. Tapi, harus ada juga yang menyampaikan apa adanya. Bahwa ini, kita bisa mengalami misalnya kematian yang banyak. Karena kita tidak memperkuat tadi intervensi di hulu. Baik. Bahwa tadi menjadi catatan, banyak edukator penanganan yang sebenarnya bahkan melemah begitu ya di saat menghadapi kasus Omikron yang karakteristiknya cepat. Nah, ini kita masih akan membahasnya seperti apa. Nanti juga berkaitan dengan PPK berlevel yang diterapkan di Indonesia nih, Pak Diki. Tapi, kita harus jeda sejenak. Dan, Pemirsa, kita harus jeda. Nanti kita akan menyambung kembali perbincangan kita. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih.